Gai Penolong Seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang bersinggungan dengan dimensi jin. Baik menanggulangi orang kesurupan jin ataupun usaha penyembuhan orang sakit akibat gangguan jin. Orang tersebut berarti sedang berhadapan dengan kekuatan jin. Supaya pekerjaan itu tidak salah langkah dan berhasil sesuai yang diinginkan. Maka tahap pertama yang harus dilakukan. Sebelum mereka melakukan pekerjaan tersebut adalah persiapan. Persiapan itu berupa mengkondisikan diri untuk bisa mendapatkan kekuatan yang didatangkan Allah SWT. Kepada hambanya yang disebut Sultanul Ilahiyah atau Kekuatan Penolong. Qies al-Isro 1780. Berupa kemampuan pribadi yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada hambanya sebagai buah ibadah yang dilakukan. Dengan Sultanul Ilahiyah itu makhluk jin menjadi takut kepada manusia. Setelah seorang hamba mendapatkan anugerah tersebut. Sebagai bekal yang utama. Selanjutnya dia harus menindak lanjuti lagi dengan latihan yang terbimbing. Baik dengan melaksanakan mujahadah dan riadoh maupun praktek menagani pasien di lapangan. Yang dimaksud menanggulangi orang kesurupan jin adalah membebaskan kesadaran manusia dari penguasaan. Jin Adapun yang dimaksud penyembuhan adalah membantu kesembuhan orang yang terkena penyakit akibat Gangguan jin Seperti orang kena sihir, kena santet dan sakit akibat penyakit dimensi jin yang lainnya. Meskipun secara kudroti jin tercipta lebih kuat daripada manusia. Jin dapat masuk tubuh manusia. Sedangkan manusia melihat saja kepada jin tidak dapat. Namun demikian, apabila manusia mampu mengkondisikan diri mendapatkan sultan yang lebih kuat dari sultan yang ada Pada seorang jin, dengan sultan itu berarti manusia berpotensi bisa mengalahkan jin Apabila tidak, maka manusia akan dikalahkan oleh jin Untuk mendapatkan sultan ilahiyah tersebut caranya dengan melaksanakan mujahadah di jalan Allah Dan membaca wirid-wiri tertentu yang didawamkan Dengan itu manusia akan mendapatkan warid atau buah ibadah yang didatangkan di dunia Warid-warid tersebut ada yang didatangkan dari dimensi jin dan dimensi malaikat Pengertian warid dari dimensi malaikat adalah kodam malaikat Sedangkan warid dimensi jin adalah Kodam jin Ketika seseorang berjalan di jalan Allah SWT tentunya dengan dibimbing guru ahlinya Mereka menempuh amaliyah atau rikoh yang diyakini Baik dengan zikir dan wirid-wirit yang didawamkan setiap hari maupun mujahadah dan riadoh yang Dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu Ketika dengan amaliyah tersebut mereka berhasil mendapatkan anugrah azaliah yang diturunkan ke Dunia Berupa sultanul ilahiyah Buah ibadah yang dijalani atau yang disebut warid-warid dari dimensi malaikat Dengan kekuatan itu makhluk jin menjadi takut kepada manusia Itulah rahasia pertolongan Allah SWT Yang diturunkan di dunia Bentuk konkretnya berupa harisma yang memancar dari perilaku dan sorot wajah hamba Allah yang Bertakwa, semoga dapat bermanfaat Terima kasih subscribe Nur Hijrah